Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar banjir. Saudara, tiga wilayah di Kabupaten Keburaya terdampak banjir mengakibatkan rumah ratusan kepala keluarga harus tergenak. Mendagapi hal tersebut, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini meninjau langsung dan memberikan sejumlah bantuan. Meski sudah berangsur-surut, namun genangan sisa banjir masih tersisa khususnya di Jalan Parit Cabang Kiri, di mana kurang lebih satu bulan warga merasakan musibah banjir. Setelahin desa Teluk Kapuas, ada dua desa yang cukup parah terdampak banjir, yakni desa Parit Baru dan desa Punggur Kecil. Menteri Sosial Tri Risma hari ini langsung melakukan peninjauan di salah satu lokasi tersebut. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Keburaya untuk menyiapkan embung dan ada langkah serta solusi teknis sederhada untuk mengantisipasi banjir tersebut. Yang pertama, buat persiapan embung sosial, karena kan ini masih hujan di awal. Kita tidak tahu, kita juga tidak ingin ada yang lebih besar, tapi kan kita sebagai manusia memang harus usaha dan mempersiapkan. Dan karena itu, kita sekarang membuat hubung sosial dan mungkin solusi-solusi teknis yang sederhana yang bisa saya sampaikan ke daerah. Sementara itu, Wakil Bupati Kubur Raya, Sujiwo, mengatakan, jika pihaknya akan menyediakan alat berat untuk melakukan pembersihan saluran air, serta pengadaan embung dan lumbung pangan sesuai arahan Menteri Sosial. Kita segera untuk mengajukan alat berat dan perlengkapan-perlengkapan lain, khususnya untuk mengatasi di wilayah Kubur Raya secara umum. Kalau yang di sini, sudah dipastikan untuk lumbung pangannya disiapkan. Berdasarkan data dinas sosial Kubur Raya, ada tiga desa yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. Dari tiga desa tersebut, ada 450 kepala keluarga terdampak. Tim Liputan TPR Kalbar melaporkan.